Istana Hantu Jelit 7 Soat Eng terkejut berhadapan dengan kakaknya yang tiba-tiba mendelik dan merah padam seperti itu tiba-tiba gadis ini terperanjat. Bicaranya yang kelepasan tiba-tiba membuat dia sadar bahwa dirinya bersalah. Tai Leong tersinggung dan tentu saja marah bukan main mendengar kata-katanya tadi, bahwa kakaknya itu bukan cucu sejati kakaknya, karena Tai Leong dilahirkan dari ibu. Yang lain, Salima, mendiang sumoyayah mereka sendiri, bakal, pendekar rambut emas. Dan ketika Soat Eng terkejut dan sadar melihat metuk kakaknya yang berapi-api tiba-tiba gadis ini mengeluh dan jatuh terduduk. Leong ke, maaf, ampunkan aku. Berdirilah kakaknya membentak. Sumpah demi langit dan bumi aku akan mencari si Ong, Eng Moi. Tapi bukan sekarang dalam keadaan yang begini tidak menguntungkan. Tarik kembali kata-katamu bahwa aku bukanlah cucu Hu Tai Hiap. Aku bersalah, Soat Eng menangis. Jangan laporkan pada ayah, Leong ku. Atau biar kau hajar atau kau bunuh aku di sini. Gadis itu memeluk kaki kakaknya, terseduh dan lenyaplah kemarahan Tai Leong. Apa yang dikata adiknya tadi memang amat tajam dan menyengat sekali, kata-kata itu membuat jurang perbedaan antara dirinya dengan Hu Beng Kui, kakek sejati adiknya itu. Tapi karena dia adalah putra pendekar rambut emas dan ayahnya itu adalah mantu jago pedang ini maka tak ada jarak bagi Tai Leong. Tak nyana kalau tiba-tiba Soat Eng bicara seperti itu, pernyataan yang tentu saja menusuk dan menyakitkan hatinya. Tapi ketika adiknya meratap dan menangis di bawah kakinya akhirnya Tai Leong menarik bangun adiknya itu, dengan muka masih merah. Eng Moe, lain kali jangan bicara seperti itu. Ibumu adalah ibuku, tak ada beda di antara kita. Maaf, aku, aku salah, Leong Kou. Aku-aku, terguncang oleh kematian kakek. Bukankah saja, Tai Leong menegur. Aku pun terguncang oleh kematiannya, Eng Moe. Dan sekarang kita rawat jenazahnya. Atau kita bawa pulang? Hektometer, berapa lama? Tubuhnya mulai membusuk, Eng Moe. Rupanya sudah 3-4 hari terapung-apung di laut. Sebaiknya cepat kita kubur dan selesaikan di sini. Baiklah, aku menurut, Leong Kou, dan Soat Eng yang tidak membantah serta mendebat kakaknya lagi lalu membuat lubang dan mengubur jenazah kakeknya itu, berkali-kali menangis dan Tai Leong sendiri bercucuran air mata. Ku Beng Kui, si jago pedang yang gagah telah tewas. Mayatnya terapung-apung di luat dan sungguh menyedihkan akhir hayat jago tua itu, jauh dari tempat tinggalnya dan jauh pula dari berita dunia, padahal kakek ini adalah seorang Beng Cu. Dan ketika semuanya selesai dilakukan dan Ho Beng Kui akhirnya dimakamkan di tempat itu maka Tai Leong berlutut menyatakan sumpahnya. Kong Kong, tenanglah di alam baka. Aku tak akan membiarkan si Ong dan pasti menuntut balas. Benar, aku juga, Kong Kong. Seumur hidup akan ku cari kakek iblis itu dan ku bunuh dia. Soat Eng, yang berlutut di samping kakaknya juga bersumpah. Gadis itu membendul oleh tangis yang terus-menerus, berkemak kemik dan mengepalkan tinjunya. Dan ketika Tai Leong bangkit berdiri dan mengangkat bangun adiknya maka pemuda itu minta agar adiknya pergi. Kita tinggalkan Kong Kong, kita pulang. Soat Eng terseduh. Gadis ini masih tak dapat meninggalkan tangisnya dan sekali dua ia bercucuran air mata. Tewasnya kakeknya itu memang merupakan pukulan berat namun Tai Leong sudah menyambar lengannya. Dan ketika sekali lagi mereka berlutut dan mencium makam maka Tai Leong meloncat dan terbang meninggalkan tempat itu, mengajak adiknya dan Soat Eng menggigit bibir. Berkali-kali gadis itu harus ditarik karena setiap kali menoleh kekuburan yang baru itu. Tai Leong telah memberi tanda dan tak mungkin mereka lupa. Dan ketika mereka membelok dan Soat Eng tak dapat melihat lagi maka Tai Leong minta agar adiknya mengerahkan ilmu lari cepat, berkelebat dan tubuh pemuda itu tiba-tiba meluncur ke depan, cepat dan Soat Eng pun menyusul. Dan ketika mereka sama-sama mengerahkan ginkang dan terbang ke utara maka empat hari kemudian mereka tiba di padang rumput itu, tempat tinggal suku bangsa Tartar, mencari namun tidak menemukan ayah ibu mereka. Tai Leong mendapat laporan bahwa ayah ibunya ke selatan, ke Cebu. Dan sementara pemuda itu tertegun maka adiknya berkelebat dan balik menuju ke selatan. Hei, tunggu, Eng Moi. Mau kemana kau? Cebu. Kemana lagi kalau tidak ke sana, Leongko? Ayo berangkat dan tidak perlu di sini lagi. Nanti dulu Seng kakak menyusul. Mungkin kita terlambat juga, Eng Moi. Berhenti dan biar aku bicara. Tai Leong menyambar adiknya, minta agar Soat Eng berhenti dan gadis itu pun berhenti. Tai Leong merah mukanya dan mengerutkan kening. Dan ketika adiknya bertanya mau bicara apa lagi? Pemuda itu maka Tai Leong berkata, mungkin kita terlambat. Ayah ibu jangan-jangan tak ada juga di sana. Hektometer, belum tentu. Kalau ayah tak tahu meninggalnya Kong Kong mungkin ayah menunggu, Leongko. Aku tetap ingin ke sana dan menengok. Tapi ku rasa sia-sia. Tidak, sebelum ku buktikan sendiri aku masih berkeras, Leongko. Tolong sekali ini kau turuti aku dan kecebu. Baiklah, mari kita buktikan. Dan Tai Leong yang tak mau berdebat dan main untung-untungan akhirnya menuruti juga permintaan adiknya itu, berkelebat dan kini mendahului. Dia tak mau adiknya sendirian dan kecewa, betapapun dia harus menemani. Dan ketika, tiga hari kemudian mereka tiba di Cebu dan langsung memasuki rumah maka Uwaklu ditemukan dan tertegun memandang mereka. Lo, kau, Kongcu? Dan kau, Si Uchia? Ya, aku, Uwaklu. Mana ayah dan ibu? Ibumu, eh, ayahmu berangkat ke Sam Leongko. Selap. Tai Leong dan Soat Eng terkesiap. Mereka kaget mendengar itu, jadi mereka bersimpang jalan. Dan ketika mereka saling pandang dengan muka berubah maka Uwak ini menangis dan menceritakan. Ayah ibumu menyusul kakekmu. Hu Tai Hiap, lo ya, berangkat duluan. Aku mencegah dan tak berhasil. Hektometer, kami tahu, Tai Leong menenangkan perasaannya. Dan Kongkong telah tiada, Uwaklu. Kongkong telah tewas. Apa perempuan tua itu menjerit? Loh ya? Loh ya tewas? Ya. Oha dan perempuan itu yang jatuh tersungkur tiba-tiba menggerung dan menangis terseduh-seduh, menjerit memanggil nama Hu Bengkui dan Uwak ini histeris. Kabar kematian Hu Tai Hiap diterimanya dengan tangis dan kekagetan. Tapi ketika dia meloncat bangun dan beringas memandang ke depan tiba-tiba Uwak ini bertanya, Siapa yang membunuh, Kongcu? Siapa Jahanam Keparat itu? Mana dia? Siapa orangnya? Tenanglah, Tai Leong menepuk bunda Uwak ini. Dia orang liai, Uwaklu. Kami datang mencari ayah ibu memang untuk melaporkan ini. Kau tak usah memikirkannya. Tapi kakekmu adalah majikanku, Kongcu. Hu. Tai Hiap adalah junjunganku. Benar, dan terima kasih untuk rasa setiamu itu, Uwak. Tapi urusan ini adalah urusan kami dan kau tinggal saja di rumah. Uwak itu terseduh-seduh. Dia mengepal tinju dan memaki-maki pembunuh itu, soat yang jadi menangis pula karena Uwak ini. Dan ketika Tai Leong mengerutkan kening dan mau pergi mendadak Uwak itu menyambar lengannya. Nanti dulu, siapa orang itu, Kongcu? Siapa pembunuh Jahanam itu? Perlukah kau tahu? Tentu, aku dapat mengutuknya dalam doa, Kongcu. Aku dapat minta pada Yang Maha Kuasa agar pembunuh itu dihukum. Hektometer, dia si Ong. Si Ong. Ya, si Ong, Uwak Lu. Dan dia amat lihai karena memiliki ilmu iblis. Kami berdua hampir juga menjadi korbannya kalau tidak cepat-cepat meninggalkan Sam Leong Tu. Dan ayah ibu kalian ke pulau itu Uwak ini pucat, gemetar. Bagaimana, Kongcu? Apakah tidak disusul saja? Tai Leong bingung. Sebaiknya memang kita susul, Soat Eng tiba-tiba berkata, matanya berapi-api. Kalau ayah ibu ada di sana kita susul, Leong Ko. Sekalian melihat apakah mereka tak apa-apa. Benar, semalam aku bermimpi lagi, Syo Chia. Ibumu menggendong labu. Labu. Soat Eng mengerutkan kening. Apa arti mimpimu itu, Uwak Lu? Baik atau jelek? Aku kurang jelas, tapi menggendong buah dapat diartikan kehamilan, Syo Chia. Mimpi itu tanda rejeki bagi keluarga kalian. Apa? Soat Eng tertegun. Ibu hamil? Aku tak tahu. Aku hanya bermimpi. Tapi sekarang mimpiku cocok. Lihat, sebelum kakekmu meninggal aku bermimpi loya. Keterjang banjir, Syo Chia. Dan benar saja Kong. Kongmu tiada. Hektometer, Tai Leong yang kurang mempercayai. Segala mimpi menyambar lengan adiknya. Mimpi hanya kembang tidur, Uwak Lu. Sebaiknya kami pergi dan kau tinggal di sini lalu berkata pada adiknya agar meninggalkan tempat itu. Tai Leong berkelebat, menarik lengan adiknya dan Soat Eng mengangguk. Memang setelah ayah ibunya tak ada di situ mereka harus meninggalkan Cebu, tak guna lagi berlama-lama di situ. Dan ketika dua kakak beradik itu lenyap berkelebat dan meninggalkan Uwak Lu Maak. Uwak ini tertegun tapi berlari mengejar. Syo Chia, Kongcu, tunggu dulu. Tai Leong dan Soat Eng membalik, berhenti. Ada apa mereka melihat Uwak itu ternah? Pucat. Aku, aku hendak berpesan, juga menceritakan sebuah kejadian yang belum kalian dengar. Cari dan temukan seorang pemuda yang mencuri cermin naga. Apa? Tai Leong terkejut. Cermin naga? Benar, Uwak itu menangis lagi. Aku tertipu seorang pemuda, Kongcu. Dia, dia datang kemari dan mengambil cermin naga. Soat Eng meloncat menyambar lengan perempuan ini. Uwak Lu, apa pula yang terjadi ini? Bagaimana bisa begitu dan kapan terjadinya? Dua minggu yang lalu, Syo Chia. Dan ayah ibumu sudah ku beritahu. Dia, pemuda keparat itu. Perempuan ini menggigil, dia tinggi besar dan berkulit hitam, Syo Chia. Gagah tapi sepak terjangnya tak tahu malu. Dia menipuku dan menendang, lari setelah mendapat sepasang cermin itu Uwak ini lalu menceritakan, persis seperti apa yang dulu diceritakan pada pendekar rambut emas dan istrinya. Dan ketika Soat Eng terbelalak dan kaget serta marah maka Uwak itu menutup. Begitulah, itu yang terjadi, Syo Chia. Aku tertipu dan dikelabui mentah-mentah. Tolong kalian cari dan tangkap pemuda itu. Dia tinggi besar berkulit hitam. Hektometer-hektometer. Soat Eng mengetepalkan tinju, marah berapi-api. Baik akan ku cari pemuda itu, Uwak Lu. Dan kau tenang sajalah di sini menunggu rumah. Baik, dan bawa pemuda itu ke sini, Syo Chia. Aku ingin menendang pantatnya seperti dulu dia juga menendang pantatku. Soat Eng mengangguk. Setelah dia dibuat terkejut lagi oleh berita hilangnya cermin naga maka gadis ini gusar. Kematian kakeknya belum meredakan kemarahannya tiba-tiba saja disusul hilangnya cermin naga, benda keramat yang disucikan kongkongnya, bahkan setengah dipuja karena dari benda itulah kakeknya dapat menjadi liai, duduk sebagai bengcu dan memiliki kesaktian tinggi. Dan ketika semua jelas dan Uwak itu bersinar-sinar maka Soat Eng menyambar kakaknya dan ganti berkelebat mendahului. Syo Chia, tangkap dan bekuk pemuda itu. Jangan lupa dibawa ke sini. Soat Eng mengiakan. Setelah persoalan bertambah banyak dan urusan semakin menindih maka gadis itu tak mau banyak bicara lagi, terbang dan mengerahkan ginkangnya dan lenyaplah dia dari depan Uwak itu. Dan ketika di luar cibu kakaknya diminta untuk menambah kecepatan karena kakaknya terlihat tep pekur maka Soat Eng gemas mengerahkan semua kepandainya. Jangan melamun lagi, Liongku. Kita cari pemuda itu sekalian menuju Sam Liongtu. Ya, baiklah, Eng Moi. Mari dan Tai Leong yang tersentak melihat adiknya terbang lalu mengerahkan kepandainya dan mengejar adiknya itu, berendeng dan mereka terbang bersama. Ilmu lari cepat dua muda-mudi ini sudah tidak lumrah manusia lagi, mereka mengerahkan Jing Sian Eng dan lenyaplah. Keduanya memasuki hutan. Dan ketika tak lama kemudian bayangan mereka sudah menyeberang hutan dan muncul serta lenyap lagi memasuki lembah atau ngarai maka kakak beradik ini bagai siluman yang tidak bersayap. Orang akan tertegun melihat bayangan keduanya, lenyap dan tahu-tahu sudah muncul di tempat yang begitu jauh, lenyap dan muncul lagi di tempat yang lain. Dan ketika semuanya itu tak dapat diikuti lagi karena mereka menghilang di luar cebu maka Tai Leong dan adiknya sudah lenyap menuju ke timur. SF. Hei, berhenti. Kau mau kemana? Seorang pemuda tiba-tiba dibentak belasan perampok. Saat itu dia memasuki hutan dengan tenang, lenggangnya kalem dan gerak-geriknya halus. Pemuda ini tampak tertegun. Ketika dibentak, maklumlah, dia merasa tak mempunyai kesalahan dan seketika berhenti. Dan ketika lima belas perampok mengepungnya rapat dan mereka semua memandang buntalan di punggungnya maka si pemimpin yang membentak dan bertubuh tinggi besar mencabut golok. Kau memasuki wilayah kami, anak muda. Harus membayar upeti untuk meneruskan perjalanan. Hektometer, pemuda itu mengerti. Kalian perampok? Kami penunggu hutan, penguasa wilayah ini. Siapapun yang masuk dan akan lewat harus memberi kami imbalan jasa agar aman si perampok mengelak, tak mau dituduh perampok dan temannya yang lain bersinar-sinar, mengangguk. Mereka mengurung. Pemuda yang bersikap lemah-lembut ini, pemuda tinggi besar namun tidak menakutkan, kulitnya hitam dan gagah. Jadi kesan angker tak ada dan mereka bersikap kasar. Namun ketika pemuda itu tersenyum dan menarik nafas maka dia bertanya. Baiklah, berapa harus ku bayar rongkos melewati daerah ini? 100 tel, anak muda. Ditambah 5 keping emas untuk menyeberang. Hektometer, mahal amat. Tapi baiklah, aku tak mau ribut-ribut dan kalian terima ini. Pemuda itu menurunkan buntalannya, mengambil 100 tel perak dan 5 keping emas. Semua matu melotot ketika terdengar gemerincing di dalam buntalan, sekilas tampak berkelebatnya sinar ruang yang menyelaukan. Dan ketika 100 tel diserahkan berikut 5 keping emas tiba-tiba kepala rampok itu tersenyum dan menerima. Haha, sekarang boleh lewat. Aku membebaskan dirimu. Terima kasih, dan si pemuda yang memanggul buntalannya lagi dan mau berjalan mendadak di hadang 14 yang lain. Eh, kalian mau apa? Hektometer, seorang di antaranya menyeringai. Kau harus membayar imbalan jasa untuk kami, anak muda. 100 tel perak dan 5 keping emas. Tapi baru saja ku berikan. Itu untuk jirtu aku, kami belum lelaki itu memotong, tertawa. Kami juga minta bagian. Anak muda. Karena kami juga menjaga. Keamananmu. Yang lain tiba-tiba tertawa. Pemuda ini tertegun dan terhenyak sejenak, mau maju tapi dari segala penjuru menghadang orang-orang itu. Dia tak diperbolehkan melangkah dan harus membayar dulu pajak atau upeti itu, sebuah bentuk pemerasan yang kasar dan tidak bersahabat. Dan ketika dia memandang jirtu aku dan kepala rampok itu menyeringai ternyata laki-laki itu mengangguk. Benar, mereka anak buahku, anak muda. Kalau mereka memintanya itu adalah haknya. Tapi itu tadi. Haha, yang ini milikku, anak muda. Aku tak memberikannya pada mereka. Uangmu masih banyak, sebaiknya berikan saja dan kau aman. Hektometer, empat belas kali seratus tel berarti seribu empat ratus tel. Aku tak punya sebanyak itu. Bagaimana kalau sebagian saja dan kalian mengalah? Tanya saja empat belas orang itu, mereka mungkin mau mungkin tidak. Tidaklah laki pertama menggeleng. Kau mendapat seratus tel, jirtu aku, kami juga harus sama agar adil. Kalau anak muda ini mengatakan tak punya sebaiknya kami geledah, siapa tahu dia bohong. Laki-laki itu melompat maju, tertawa menyambar buntalan si pemuda. Namun si pemuda mundur, mengelak dan sambaran itu pun luput. Dan ketika laki-laki itu terkejut dan berseru marah mendadak. Ia pun menyambar lagi dan mengejar, dikelit dan lagi-lagi luput. Dan ketika kejadian itu berulang enam-tujuh kali dan buntalan tak dapat dirampas. Maka laki-laki ini marah dan membentak. Hei, kau mau menyerahkannya atau tidak? Tidak, si pemuda menjawab, tetap tenang dan kalem. Aku tak memiliki uang sebanyak itu, sobat. Kalau kau mau memaksa jangan-jangan kalian kuhajar. Minggirlah, dan biarkan aku lewat. Apa? Kau mau menghajar kami? Eh, dengar romongan ini, kawan-kawan. Pemuda kurang ajar ini menghina kita. Ayo tangkap, rebut buntalannya dan laki-laki itu yang kembali berteriak dan melompat maju tiba-tiba di susul teman-temannya yang sudah membentak menangkap lawan. Dari segala penjuru bergerak ke satu titik dan pemuda itu agaknya bakal tertangkap. Kiri kanan dan muka belakang sudah diketpung rapat, tak mungkin pemuda itu lolos. Tapi ketika sebuah gerakan diperlihatkan pemuda itu dan dia lenyap di atas kepala rampok tiba-tiba pemuda itu menghilang dan empat belas orang itu bertumbukan satu sama lain. Hei, plakduk! Kepala mereka saling hantam. Empat belas orang itu berteriak kaget dan mengumpat caci, masing-masing benjol dahinya dan terpelanting. Dan ketika mereka terkejut karena lawan menghilang dengan tiba-tiba mendadak si lelaki pertama terbelalak memandang ke depan. Hei, itu dia! Si pemuda melenggang. Ternyata dengan kepandainya yang luar biasa dia tadi melompati kepala orang-orang ini, berjungkir balik dan sudah turun di luar, melenggang dan uang yang diterima Jitwako juga diambilnya kembali, begitu cepat dan si pemimpin rampok tak merasa. Tapi ketika pundip-pundinya hilang dan buntalan kecil itu sudah menempel di buntalan si pemuda mendadak kepala rampok ini berteriak dan lari mengejar. Hei, uangku! Si pemuda tak menggubris. Dia tetap melangkah namun kakinya sedikit diperlambat, tidak lari dan si pemimpin rampok pun tahu-tahu melompat di atas kepalanya, berjungkir balik dan menunjukkan sedikit kepandain. Dan ketika pemuda itu berhenti dan Jitwako melotot menuding buntalannya laki-laki tinggi besar itu membentak. Kenapa kau mengambil luangmu lagi? Hektometer, kalian serakah, pemuda itu tenang-tenang saja. Aku jadi sebal melihat tingkat kalian, perampok busuk. Sebaiknya kalian minggir dan biarkan aku lewat. Keparat dan si kepala rampok yang sudah mencabut goloknya dan menyerang tiba-tiba membentak dan membacok pemuda itu, dikelit dan golok lewat di pinggir telinga. Anginnya bersiut namun si pemuda tersenyum, diterjang lagi dan lawan pun membalik. Namun ketika dia mengegos dan enam-tujuh kali semau bacokan atau tusukan golok mengenai angin kosong maka kepala rampok itu terkejut berteriak pada teman-temannya, disuruh membantu dan empat belas anak buahnya pun meluruk. Mereka tadi sengaja mengganggu dengan hadangan itu, tak bermaksud melepaskan si pemuda kalau tak menyerahkan semua harta miliknya. Gemerincing uang yang banyak di dalam kantung sudah membuat mereka mengilar. Jitwako memberi tanda dan empat belas orang itu mencegat. Tapi ketika si pemuda berkelebat menghilang dan tahu-tahu lolos dari luar kepungan maka mereka pun marah di samping terkejut, mulai tahu bahwa lawan yang mereka hadapi adalah seorang pemuda lihai, berkepanda yang tinggi. Tapi karena mereka berjumlah banyak dan pemuda itu hanya seorang diri maka mereka mengeroyok dan pemuda itu diserang, dari mana-mana berhamburan golok atau tombak, menusuk dan menikam serta membacok. Tapi ketika pemuda itu berkelit dan semua senjata menusuk angin kosong mendadak pemuda itu. Menggerakkan kaki dan mereka pun terpelanting bergulingan ketika ditendang. Pergilah des-des-des. Lima belas orang itu mencelat. Mereka berteriak dan si kepala rambok mengaduh, dia merasa patah punggungnya namun dapat berdiri lagi, melompat bangun. Dan ketika empat belas yang lain juga dapat bangun berdiri dan terbelalak marah maka si pemuda diserang dan dikeroyok kembali, berkelebat dan tahu-tahu sepasang tangan mendarat di pipi atau leher. Pemuda itu membentak dan membalas lawannya. Dan ketika orang-orang itu terpelanting dan menjerit satu sama lain akhirnya mereka bergulingan merintih pedas, masih dapat bangun berdiri dan untuk ketiga kalinya maju menyerang, nekat orang-orang itu. Tapi ketika si pemuda mendengus dan golok atau tombak yang menyambarnya dipukul patah barulah orang-orang itu berteriak dan melarikan diri, didahului kepalanya, laki-laki tinggi besar itu. Tobat, ada siluman. Lari. Lima belas orang itu berhamburan. Tadi pemuda itu mengibas dan menangkap, golok atau tombak di cengkeram hancur dan terbanglah nyali mereka. Dan ketika pemuda itu tersenyum dan tidak mengejar maka lima belas perampok itu terbirit-birit berteriak ketakutan, tak ada yang membawa senjata lagi dan pemuda itu meneruskan langkah, lenggangnya masih kalem dan tenang. Dan sementara dia mengebut bajunya membersihkan dari debu maka di sana lima belas perampok yang tunggang-langgang itu bertemu dengan sepasang muda-mudi yang kebetulan berpapasan dengan mereka, yang terheran-heran melihat mereka berteriak-teriak menyebut siluman. Hei, berhenti. Ada apa si gadis, yang berdiri paling depan tiba-tiba membentak. Laki-laki tinggi besar yang bukan lain si kepala rampok tiba-tiba tertegun, berhenti dan memandang gadis ini, gadis cantik dengan rambut dikepang. Dan ketika dia dihardik lagi dan kepala rampok itu mendongkol maka dia membentak dan balas menyambar gadis ini. Di belakang ada siluman, mari pergi dan maut kurang ajar meremas dada orang laki-laki itu tertawa dan menyeringai, empat belas temannya juga berhenti dan tertegun. Baru dihajar seorang pemuda lihai mendadak bertemu sepasang muda-mudi di tengah jalan, si gadis demikian cantik namun galak. Dan, karena kebiasaan buruk muda berjangkit dan mereka adalah perampok-perampok kasar maka mereka tertawa melihat Jipwako, pemimpin mereka meremas gadis itu, menyambar dan mau dibawa lari. Tapi ketika gadis itu bergelit dan sebuah tamparan keras meledak di pipi seng pemimpin tiba-tiba Jipwako menjerit dan berteriak roboh. Aduh, plak-plak kaki si gadis menjegal, laki-laki itu terkejut dan melayanglah dua tamparan ke pipinya. Dan ketika dia terguling-guling dan bengap dengan muka merah padam maka kepala rampok itu memaki dan menubruk lagi, menyerang namun tiga tamparan bahkan mendarat di kepalanya. Kepala rampok itu berteriak dan terpelantinglah dia, ribuan kunang-kunang seolah menghiasi kepalanya dan empat belas anak buahnya terkejut. Dan ketika Jipwako membentak dan menyuruh mereka menyerang maka empat belas perampok itu maju menerjang dan mau menangkap si gadis, tak malu-malu mengeroyok namun si gadis mengeluarkan suara dari hidung. Temannya, si pemuda yang berdiri menonton tampak tersenyum-senyum saja. Mereka itu bukan lain Tai Leong dan So Ateng adanya, tentu saja tahu bahwa yang dihadapi adalah orang-orang kasar yang tidak sepadan. Tai Leong diam saja membiarkan adiknya dikeroyok perampok-perampok itu. Dan ketika adiknya berkelebat lenyap dan pukulan serta tendangan dibagi-bagikan pada empat belas orang itu akhirnya para perampok ini sadar bahwa mereka ketemu siluman yang baru. Aduh, tobat! Mereka jatuh bangun. Hanya dengan tamparan atau tendangan saja So Ateng sudah menghajar orang-orang itu, si pemimpin terbelalak dan buru-buru kabur. Di situ masih ada si pemuda dan kepala rampok ini gentar. Maunya mengganggu tak taunya malah dihajar. Maka ketika empat belas temannya berteriak mengaduh-aduh sementara dia sendiri sudah merasakan lima kali tamparan yang membuatnya pusing. Maka laki-laki tinggi besar itu bergerak dan melarikan diri, disusul empat belas temannya dan para perampok sial itu mengaduh-aduh. Mereka benar-benar sial, baru dihajar seorang pemuda sudah dihajar lagi seorang gadis. Ini tentu temannya, pikir mereka. Tapi ketika mereka berhamburan dan kepala rampok itu mendahului mendadak si gadis berkelebat dan tahu-tahu menyambar tengkutnya. Berhenti. Bentakan ini membuat si kepala rampok seakan terbang semangatnya. Dicengkeram dan disambar seperti itu tiba-tiba saja dia roboh, seluruh tenaganya lumpuh dan mengeluhlah si kepala rampok itu. Dan ketika teman-temannya yang lain terus melarikan diri sementara dia tertangkap, maka laki-laki ini menjatuhkan diri berlutut dan meratap. Ampun, ampun, lihiap. Lepaskan tanganmu. Hektometer, aku memang tak bermaksud membunuhmu. Aku hanya ingin bertanya kenapa kalian tadi berteriak-teriak menyebut siluman. Apa yang terjadi dan kenapa kalian terbirit-birit? Aduh, di depan ada seorang pemuda, lihiap. Gagah dan tinggi besar. Kami-kami. Dihajarnya. Siapa dia? Kami tak tahu. Tinggi besar dan gagah? Benar, lihiap. Berkulit hitam? Ah, teman lihiap kah kiranya? Aduh, ampun lihiap. Aku, aku tak tahu dan si kepala rampok yang justeru ketakutan dan semakin menggigil tiba-tiba mengira bahwa pemuda di depan adalah teman gadis ini, meratap dan minta ampun namun tiba-tiba gadis itu menendang. Si kepala rampok mencelat dan terguling-guling. Dan ketika gadis itu membenta agar dia pergi maka laki-laki itu merintih dan bangkit berdiri, cepat-cepat kabur. Teman-teman, tunggu. Aduh, sial aku. Soat yang tak menghiraukan. Disebutnya ciri-ciri pemuda tinggi besar berkulit hitam mendadak membuat dia bersinar-sinar. Itu adalah pencuri cermin naga. Harus dicari. Maka begitu si kepala rampok dibuat jungkir balik dan terbirit-birit melarikan diri Soat yang sudah berkelebat dan terbang ke depan, minta agar kakaknya mengikuti dan berkata itulah pemuda yang dicari-cari. Tai Leong terkejut tapi tak menjawab, dugaannya pun juga ke situ. Maka begitu Seng Adik meloncat mengerahkan ginkangnya dan meluncur ke depan pemuda ini pun mengikuti namun berseru. Eng Moy, hati-hati. Sabar dulu. Aku tahu. Tapi pemuda itu harus dikejar, Leongko. Ayo cepetan dikit dan jangan sampai dia hilang. Soat yang tancap gas, marah dan mengajak kakaknya mempercepat lari. Berita si kepala rampok justru membuatnya panas, kegusarannya bangkit dan Soat yang sudah memasuki hutan itu. Dan ketika dia melihat si pemuda yang dimaksud dan benar saja seorang pemuda tinggi besar berkulit kehitaman melenggang santai gadis ini sudah membentak dan berjungkir balik melayang di atas kepala lawan. Berhenti. Pemuda itu tertegun. Soat yang melayang turun dan sigap serta indah gadis itu berjungkir balik melewati atas kepalanya. Pemuda ini tercengang namun tersenyum, kagum. Dan ketika ia berhenti dan Soat yang berdiri tegak maka belum apa-apa dia sudah dibentak. Kau yang menghajar lima belas orang tadi? Benar, pemuda ini mengerutkan kening, tiba-tiba curiga. Apakah nona teman mereka? Mulut lancang gadis itu membentak. Aku bukan teman mereka, manusia busuk, melainkan kaulah yang kuanggap teman mereka karena sepak terjangmu sama. Kau yang kecebu, bukan? Mana cermin naga yang kau curi? Cermin? Cermin apa? Cermin naga. Kau kudakwa sebagai pencurinya dan Soat yang mementak mengejutkan pemuda itu tiba-tiba menyambung, Serahkan benda itu atau kau mampus, cepat, sebelum aku menghajarmu dan si pemuda yang malah melongo dan bengong tiba-tiba tertawa dan untuk pertama kali terbahak-bahak, menganggap Soat yang tidak waras dan mengira gadis itu gila. Eh, kau datang-datang menuduhku sebagai pencuri, nona. Atas dasar apa dan alasan apa hingga aku mendapat tuduhan seperti ini? Kau siapa dan bagaimana bicara yang tidak keruan? Aku tak mengerti, aku tidak tahu. Wood dan Soat yang yang tidak banyak cakap menerjang lawan tiba-tiba membentak dan melakukan tamparan tiat Louis Kang, sinar merah mengejutkan pemuda itu dan pemuda ini berkelit. Tapi ketika gadis itu mengejar dan tiat Louis Kang kembali meledak maka dia tak dapat berkelit kecuali menangkis. Plak dan pemuda ini terjengkang. Soat yang sudah membentaknya lagi dan pemuda itu berseru keras, dia menganggap Soat yang gila dan berteriak-teriak. Tapi ketika gadis itu terus menyerang dan tubuhnya menyambar seperti walet beterbangan maka pemuda ini menangkis dan melempar tubuh bergulingan. Plak-plak. Pemuda itu kaget sekali. Dua pukulan petir menyambar pundaknya dan baju pun hancur, hangus terbakar. Untung, dia cepat mengerahkan sin kang dan tidak apa-apa. Dan karena pemuda itu dapat melompat bangun dan berdiri lagi dengan metu, terbelalak maka Soat yang melengking dan menyerang lagi. Melepas pukulan dan tendangan dan pemuda itu mengelak bingung. Dia menangkis tapi selalu tergetar dan terpental oleh pukulan lawan. Dan ketika sekali lagi dia terpelanting oleh sebuah tamparan maka bayangan Tai Leong datang berkelebat dan pemuda ini tertegun. Eng Moe, apakah pemuda ini orangnya? Benar, Soat yang melengking. Cegat dia. Leong ko. Jangan sampai lari. Eh-eh pemuda tinggi besar itu berteriak marah. Kalian siapakah dan kenapa menyerangku seperti orang gila? Tahan, nona, tahan namun Soat yang yang tak menggubris dan terus menyerang lawannya akhirnya membentak dan menghantam gusar, menganggap pemuda ini adalah pencuri yang mengambil cermin naga itu. Tak ada maling. Yang mau mengaku sebagai maling. Maka ketika si pemuda kembali terlempar namun dapat bangun untuk kesekian kalinya Soat yang menjadi beringas dan marah sekali. Leong ko, pemuda ini cukup hebat. Barangkali aku harus mengeluarkan luciang hoat dan sinar putih yang berkelebat menghantam pemuda itu akhirnya membuat si pemuda menjerit terlempar. Kali ini susah bangun namun dia bergulingan menjauh. Tadi luciang hoat menghantam bahunya dan dia serasa disambar geledek, tersengat dan mengaduh. Namun ketika dia dapat bangun dan terhoyung membelalakan mata maka Tai Leong juga terkejut dan mau tak mau menjadi kagum. Lihat, kalau bukan pemuda macam begini tak mungkin dapat menipu uak lu, Leong ko. Dia harus dihajar dan dirobohkan. Kalian gila pemuda itu berteriak. Aku tak tahu menahu tentang pencurian, Nona. Kalau terus-terusan begini jangan salahkan aku membalas. Balaslah. Siapa takut? Soat yang malah menjadi sengit. Hayo balas dan pukulah aku, pemuda siluman. Dan serahkan cermin naga atau kau mampus. Si pemuda merah mukanya. Soat yang sudah menyerang dan melepas pukulan-pukulan panas, sinar putih dan merah berkelebatan ganti-berganti dan diamarah. Dan ketika kembali satu tamparan kuat menyambar kepalanya namun dia meliuk tiba-tiba untuk. Pertama kali pemuda itu melakukan gerakan aneh, merunduk. Duk. Soat yang tergetar. Lawan, pemuda tinggi besar itu tak terpelanting. Pemuda itu hanya bergoyang dan terdorong mundur. Soat yang terkejut karena luciang hoatnya tertahan. Untuk pertama kali dia merasa menghadapi lawan tangguh. Tapi Soat yang memekik dan menyerang lagi akhirnya membentak dan berkelebatan mengelilingi lawan, pukulan dan tamparan silih berganti dan pemuda itu sibuk. Pemuda ini membentak dan keluarlah lagi gaya serangannya yang aneh, merunduk dan tiba-tiba kedua lengan bergerak ke sana kemari, kian cepat dan akhirnai berubah menjadi delapan belas pasang lengan. Bukan men, Soat yang terbelalak karena kemanapun ia. Menyerang selalu bertemu dengan delapan belas pasang lengan itu, terpental dan dia mulai terhuyung, melotot dan menyerang lagi namun si pemuda membalas. Dan ketika luciang hoat bertemu delapan belas pasang lengan dan dua-duanya berkelebatan dahulu mendahului maka Soat yang melengking dan gusar bukan kepalang. Benar, ini orangnya, Liongko. Semakin benar. Dugaan kita. Kalian gila pemuda itu berseru, kini dapat menjaga diri dengan baik. Aku tak tahu menahu tentang pencurian, Nona. Kau tidak waras dan hentikan semuanya ini. Mana bisa? Kau tidak menyerahkan cermin naga, bocah siluman. Dan aku akan menghajarmu sampai roboh. Kalau begitu cobalah, barangkali kau atau aku yang gila, plakdes dan si pemuda yang kini tergetar membuat Soat yang terhuyung lalu bergerak lagi mengeluarkan kepandainya, lengannya itu maju mundur dan berputar-putar cepat sekali. Luciang hoat tertahan dan Soat yang gambi yang kaget sekali. Tai Leong, kakaknya, juga terkejut dan mengerutkan kening. Dan ketika keduanya kembali bertanding namun tetap imbang maka Tai Leong menyuruh adiknya mengeluarkan KHA Ibal Sin Kang, ilmu yang khusus mengembalikan setiap tenaga lawan. Keluarkan KHA Ibal Sin Kang, gabung dengan Luciang hoat. Soat yang mengangguk. Gadis itu dengan marah sudah mengeluarkan ilmunya yang kedua ini, ilmu yang tak kalah hebat dan tentu saja menjadi semakin hebat kalau dipakai bersamaan dengan Luciang hoat. Pemuda itu berteriak ketika menangkis, jatuh terbanting dan terguling-guling. Dan ketika Soat yang berkelebatan dan pemuda ini berseru keras maka tiba-tiba dia terdesak dan tangkisannya menjadi bumerang bagi diri sendiri. Plak duk. Pemuda itu menjadi pucat. Dia ternyata tak memiliki ilmu lain kecuali delapan belas lengan itu, bingung dan mundur-mundur dan menangkis tapi selalu terpental. Tenaganya membalik dan Soat yang berseru girang. Dan ketika pemuda itu terhuyung-huyung dan bercak memaki-maki maka satu pukulan ditengkuk akhirnya membuat dia terpelanting, jatuh terguling-guling namun hebatnya pemuda ini dapat bangun berdiri. Ini menunjukkan bahwa Sintang, tenaga sakti, yang dimiliki pemuda itu kuat juga, luar biasa. Soat yang sampai gemas namun akhirnya dia melakukan pukulan ulang, sebuah tamparan dan pemuda itu menangkis, tak dapat mengelak. Untuk kesekian kalinya dia pucat menangkis tamparan itu, maklumlah, dirinya selalu akan terbanting karena tenaganya akan membalik. Dan ketika benar saja dia terlempar dan jatuh berguling-guling maka Tai Leong berkelebat dan menotok undaknya. Tuh tau! Pemuda itu roboh. Sekarang Tai Leong berdiri di depannya dengan alis berkerut, pemuda ini terpaksa maju karena melihat lawan terlalu tangguh. Adiknya harus bekerja lama untuk menundukkan lawan yang kuat ini. Dan ketika Soat yang berkelebat dan berdiri di samping, kakaknya maka gadis itu minta agar kakaknya menggeledah. Periksa dia, rogoh semua isi bajunya. Tai Leong mengangguk. Memang adiknya tak mungkin melakukan itu, adiknya wanita. Menggeledah dan memeriksa seorang laki-laki tentu adiknya jengah. Dan ketika dia membungkuk dan memeriksa isi kantung pemuda itu maka Tai Leong tertegun melihat kepingan uang terdiri dari perak dan emas, lumayan banyak. Hektometer, tak ada, katanya. Apakah kita salah memeriksa orang? Tak mungkin. Tentu disembunyikan di lain tempat, Leong ku. Sebaiknya kita paksa dia mengaku dan dikompres. Soat yang jengkel, cermin naga tak ada dan kakaknya mulai. Ragu. Sebenarnya Tai Leong tak melihat watak buruk pada muka pemuda ini, orang yang mereka tangkap ini justru berkesan jujur dan baik-baik, bimbanglah dia. Tapi ketika adiknya membentak dan hal itu mungkin saja terjadi maka Tai Leong berdiri dan memandang pemuda itu, tajam bersinar-sinar. Sobat, sebaiknya kau mengaku. Kami mempunyai dugaan kuat bahwa kau lah pencurinya. Mana cermin naga dan di mana kau sembunyikan? Kalian aneh, pemuda itu tertawa. Aku bingung dan justru heran akan sikap kalian, sahabat muda. Mestinya kalian percaya bahwa aku tidak tahu menahu tentang cermin naga. Jangankan mengerti, mendengar saja baru kali ini. Apakah cermin naga itu dan bagaimana ujuknya? Setan. Soat yang memaki. Pemuda ini berpura-pura bloon, Leong ku. Kalau begitu serahkan padaku dan biarku paksa mengaku. Soat yang menyambar, mencengkeram tengkuk dan segera pemuda itu merintih. Meskipun jari-jari halus yang mencengkeramnya namun jari-jari itu penuh tenaga luekang, serta menembus sum-sumnya dan dia mendesis. Dan ketika cengkeraman diperkuat sementara Tai Leong dia mengerutkan alis maka Soat yang sudah membentak lawannya, lihat, pencetan ini akan membuatmu seperti dibakar api. Kalau kau tidak mengaku jangan salahkan aku membuatmu menderita. Lakukanlah, pemuda itu berkata gagah, meringis menahan sakit. Aku memang tak tahu apa-apa, Nona. Kalau aku harus disiksa barang kali ini memang nasibku yang sial. Kau tak mau mengaku? Apa yang harusku aku? Aku tak tahu menahu benda sialan itu, Nona. Disuruh mengaku tentu aku juga tak dapat menunjukkan, auga pemuda itu berjengit, Soat yang sudah memencet jalan darah di tengkuknya dan muncullah sengatan panas yang membakar pemuda itu. Bagai api yang tajam dan panas pemuda ini merasa terbakar, dia mengaduh namun akhirnya menggigit bibir, menahan sakit, diperkuat lagi pencetannya dan pemuda itu pun merah padam. Perjuangan berat tampak diperlihatkan pemuda ini dan Soat yang penasaran, menambah kekuatannya dan pemuda itu pun akhirnya berteriak. Saking sakit dan marahnya dia menggigit bibir sendiri. Namun ketika Soat yang membenta agar dia mengaku pemuda ini malah memaki-makinya. Siluman busuk. Kau boleh bunuh aku, Nona. Boleh siksa dan gorok leherku tapi tak dapat aku menerangkan. Aku tak tahu menahu dan sumpah demi ibu bapakku aku tak mengerti urusan cermin naga. Soat yang melotot. Setelah berulang kali lawannya ini membantah tiba-tiba dia menjepit lagi sebuah jalan darah di leher kanan, jepitan atau pencetan yang akan membuat pemuda itu seolah kesetrombong kahan es dingin. Habis dibakar panas tiba-tiba sudah dibuat menjadi dingin, pemuda itu merasa tengkutnya terbakar tapi leher kanannya dicelup es beku. Dan ketika dia menggigit bibir namun tak tahan juga tiba-tiba pemuda ini roboh dan pingsan. Ah, kau terlalu. Tai Leong terkejut. Lepaskan pemuda ini, Eng Moi. Bebaskan dia. Dan jangan kelewatan. Soat Eng menendang. Setelah pemuda itu pingsan dan dia kalah maka kemarahannya semakin menjadi. Gadis itu bukannya kasihan melainkan bertambah gusar. Maka ketika kakaknya menyuruh lepaskan sementara pemuda itu sudah tak sadarkan diri maka dia menendang dan mencelatlah tubuh tinggi besar itu, terbanting dan tidak bergerak-gerak lagi karena sudah pingsan. Soat Eng memaki-maki dan baru kali ini kalah berhadapan dengan seorang lawan yang demikian tegar, meskipun lawan itu dapat dirobohkannya. Dan ketika kakaknya terkejut dan tak setuju pada tindakannya maka Tai Leong melompat dan memeriksa pemuda itu. Dia tak akan mati, paling-paling kelengar. Hektometer, kau keras sekali, kakaknya menegur. Aku jadi sangsi akan keteguhannya, Eng Moi. Kalau kita sampai salah maka kita harus menebus malu. Cih, minta maaf maksudmu. Tak mungkin, pemuda ini jelas orangnya, Leong Ko. Aku yakin dan merasa pasti. Tapi dia menolak tuduhan. Memangnya maling harus mengaku maling? Tak mungkin, tak ada maling yang mengakui perbuatannya, Leong Ko. Justeru menurut pendapatku pemuda ini harus disiksa lagi yang lebih keras. Aku masih belum puas. Tidak, jangan dulu seng kakak mencegah. Kita tangkap saja dia, Eng Moi. Kita tawan dan secara baik-baik dibujuk. Apa? Dibujuk seng adik melotot. Membujuk penjahat tak ada gunanya, Leong Ko. Dia akan mempermainkan kita dan sia-sia. Sebaiknya diseret dan biar kau lihat perbuatanku. Soateng menyambar sebuah tali, mengikat dan melilit-lilit pemuda itu dan akhirnya mengambil air. Dengan dingin dia mengguyur muka pemuda itu, menyadarkannya. Dan ketika si pemuda gelagapan dan benar saja siuman maka pemuda itu membuka matu dan mengeluh. Aduh, aku belum mati. Pertanyaan ini menyedihkan. Tai Leong mau tertawa kecut tapi tak jadi, tersenyum ditahan dan adiknya yang bergerak. Dan ketika pemuda itu membuka matu dan beradu pandang dengannya maka Soateng mendesis. Kau belum mati, dan memang tidak akan mati. Aku ingin kau tetap hidup agar merasakan penderitaan lebih lanjut. Masihkah kau tidak mengaku dan inginku seret sepanjang jalan? Oha pemuda itu tertawa menyeringai, aneh sekali tidak nampak dendam. Kau berkali-kali memaksaku, Nona. Dan agaknya berkali-kali pula aku harus menjawab dengan gelengan kepala. Aku baru kali ini turun gunung, mau pulang. Bagaimana bisa mencuri barang orang dan dituntut seperti ini? Kalau kau tidak percaya maka boleh siksa aku sampai puas, tapi hati-hati, perbuatanmu nanti kualat. Kualat hidungmu. Soateng membentak. Menghajar seorang penjahat macam dirimu justru dibenarkan hukum, pemuda siluman. Aku tak takut kualat dan lihat saja bagaimana aku menyiksamu. Aku mau kau bawa kemana? Ke Sam Leong Tu. Kelaut? Ya. Untuk apa? Ku jadikan santapan hiu. Haha pemuda itu tertawa bergelak. Tak ada hiu yang dapat memakan dagingku, Nona. Tubuhku alot dan tua. Kau akan sia-sia. Eh, mengejek. Soateng terbelalak. Ku hajar kau, pemuda setan. Tutup mulutmu dan jangan buka lebar-lebar, plak. Soateng menampar pemuda itu, mengejutkan kakaknya dan Tai Leong berkata agar adiknya menahan diri. Tamparan yang cukup keras itu membuat bibir si pemuda pecah. Tai Leong berkelebat dan menyambar adiknya. Dan ketika Soateng menggerutu dan kakaknya menegur maka pemuda ini terbelalak memandang Tai Leong, mulai merasa bahwa pemuda ini lebih lembut dibanding adik perempuannya, yang galak itu. Pemuda yang menarik perhatiannya karena tiba-tiba dia melihat rambut Tai Leong yang keemasan. Pemuda itu tertegun dan membelalakan mata, teringat sesuatu. Namun belum sempat dia bertanya atau membuka mulut tiba-tiba Soateng menyambar tali dan menarik dirinya, diseret. Leong ke, aku ingin membuktikan omongan si sombong ini bahwa tubuhnya alot tak dapat dimakan hiu. Coba aku buktikan dan mari kita seret gadis itu bergerak, tak menghiraukan kakaknya lagi dan Tai Leong tertegun. Pemuda ini mengerutkan kening namun adiknya sudah melangkah, tawanan mereka diseret dan bertemulah tubuh pemuda itu dengan kerikil dan batu-batu tajam, mengigit namun pemuda itu mengerahkan sinkangnya. Tubuhnya tak apa-apa akan tetapi pakaiannya yang robek-robek. Dan ketika Soateng tak peduli dan terus menyeret tawanannya maka Tai Leong kagum melihat kulit tubuh yang tegap mengkilat. Kau sebaiknya mengaku, dia membuju. Dan jangan biarkan adikku marah. Hektometer, mengaku bagaimana? Justeru aku heran melihat kalian berdua, sobat muda. Kau tampaknya baik dan adikmu itu juga bukan orang jahat. Eh, untuk apa omong-omong? Soateng tak senang. Biarkan dia begini, Leong ku. Dan lihat berapa kuat dan alat kulitnya. Si pemuda tersenyum. Tai Leong geleng-geleng kepala dan diam-diam kasihan. Sesungguhnya dia ragu dan bimbang, pemuda ini tampaknya bukan orang jahat dan dia khawatir kalau adiknya salah tangkap. Berbahaya nanti, tentu mereka mendapat malu. Namun karena adiknya tak peduli dan pemuda itu dilihatnya juga tak apa-apa diseret sepanjang jalan. Maka Tai Leong diam saja dan akhirnya justeru tertarik, ingin mengetahui siapa sebenarnya pemuda ini. Namun justeru, pemuda itu tak memberitahukan namanya. Tai Leong ditanya tapi juga balas tak memberitahukan namanya. Dan ketika sehari itu mereka menyeret tawanan mereka maka si pemuda minta air minum. Aku haus, tolong berikan air. Huh, tidak mengaku mengapa minta minum. Kau bilang boleh dibunuh, pemuda siluman. Dan sekarang jangan banyak cakap sebelum mengaku. Tapi tenggorokanku kering, aku bisa sakit. Memangnya kenapa? Sakit pun tak peduli. Kau bilang tubuhmu alot dan kuat. Pemuda itu menyeringai. Setelah Soat Eng berkata seperti itu dia tak minta apa-apa lagi, malah menginap di hutan dan Soat Eng. Memanggang kelinci. Bau sedap makanan itu juga membuat si pemuda lapar, perut berkeruyuk namun Soat Eng tak peduli. Tai Leong memuji daya tahan pemuda ini, benar kuat dan cukup tangguh. Dan ketika keesokannya mereka melanjutkan perjalanan dan menuju ke timur mendadak mereka mendengar dencing suara senjata beradu. Ada orang bertempur. Kita lihat. Tai Leong terkejut. Adiknya tiba-tiba berkelebat dan pemuda yang diseret itu terantuk, mengaduh namun Soat Eng tidak peduli, terus berlari cepat. Dan tentu saja pemuda itu terbanting-banting, tubuhnya bertemu batu-batu keras dan Tai Leong membentak, menyuruh adiknya bersikap lunak sedikit. Tak taunya malah semakin menjadi dan Soat Eng terbang sambil menyeret. Pemuda itu, yang juga terbang dan terantuk serta naik turun menghantam apa saja, hancur bajunya dan punggung yang tegap serta kuat itu telanjang sudah. Untung, karena sinkangnya memang luar biasa dan pemuda itu memiliki daya tahan sempurna. Karena maka akhirnya Soat Eng tiba di tempat yang penuh batu-batu karang, melihat belasan orang mengeroyok seorang laki-laki dan gadis ini berhenti. Dia tak memperdulikan makian pemuda itu dan terbelalak. Dan ketika dencing senjata itu membuat Soat Eng membelalakan matu karena mengenal siapa yang dikeroyok maka Tai Leong juga tiba di situ dan berseru tertahan. Ayah. Kiranya Kim Emo Ueng. Pendekar rambut emas yang menghadapi orang-orang ini. Dua muda. Budi ini terkejut karena ayah mereka dikeroyok belasan orang, dihujani senjata tajam namun ayah mereka itu tenang-tenang saja menyambut, mengelak dan mementalkan senjata-senjata yang menyambar, yang akhirnya bertemu sesama kawan sendiri dan mengeluarkan suara nyaring. Dan ketika Soat Eng terkejut dan tentu saja marah tiba-tiba dia melompat dan menerjang ke depan, melepaskan tawanannya. Keparat, kalian manusia-manusia jahanam. Plak des-des. Soat Eng berterbangan, menyambar dari satu tempat ke tempat yang lain dan terlemparlah orang-orang itu. Mereka adalah orang-orang berpakaian hitam seperti bajak laut, mengenakan ikat kepala merah dan sepak terjangnya liar. Mengeroyok pendekar rambut emas namun pendekar ini bersikap tenang-tenang saja, menghalau dan entah. Kenapa tidak bersikap keras? Tapi begitu Soat Eng menyambar dan tubuhnya berkelebatan dari satu orang ke orang yang lain maka orang-orang itu menjerit dan terlempar bergulingan. Aduh, mati aku. Soat Eng tak peduli. Dia terus berkelebatan dari satu tempat ke tempat lain, melempar-lempar dan membanting orang-orang itu. Dan ketika semuanya mencelat tak keruan sementara ayahnya tertegun di tempat maka orang-orang itu pun akhirnya melarikan diri dan jatuh bangun. Siluman, kita bertemu siluman betina. Soat Eng mendamprat. Dia marah dan mau mengejar, tapi ketika ayahnya bergerak dan memegang lengannya maka pendekar rambut emas yang terbelalak tapi girang bertemu anaknya berseru. Tahan, biarkan mereka pergi. Dan gembira memandang puterinya pendekar ini menyambung. Eng, kau di sini, Eng Ji, anak Eng? Bersama kakakmu? Ah, bukankah kalian kesemulung tuh? Bagaimana bisa ada di sini? Dan Soat Eng yang juga girang serta memeluk ayahnya tiba-tiba tak menjawab. Malah bertanya di mana ibunya. Aku di sini dan sesosok bayangan yang berkelebat dan sudah berada di samping pendekar rambut emas akhirnya membuat Soat Eng bertambah girang lagi, ibunya di situ dan muncul mengejutkannya. Soat Eng melepaskan ayahnya dan menubruk ibunya itu. Dan ketika ibunya tersenyum dan balas memeluknya maka sebuah bayangan berkelebat lagi dan datang membuatnya tertegun. Kim Seo Chia, aku juga di sini. Soat Eng menoleh. Hampir berteriak dia melihat Ji Pin di situ, tertawa dan membungkuk kepadanya. Dan ketika gadis itu melepas ibunya dan memutar tubuh maka Tai Leong mendekat dan memberi hormat pada ayah ibunya. Ayah, kami mencari-carimu. Baru saja kece. Bu. Hektometer, kau, Tai Leong. Siapa pemuda itu? Kim Emohu Eng menepuk pundak putranya, tertawa tapi heran melihat pemuda yang diseret Soat Eng. Pemuda itu terbelalak memandang semuanya dan aneh sekali wajahnya pun berseri-seri. Dan ketika Seng ayah bertanya. Namun dia belum sempat menjawab maka Soat Eng sudah mendahului dan berseru lantang. Dia pencuri cermin naga, ku tangkap dan ku seret ke sini. Pendekar rambut emas terkejut. Pencuri cermin naga? Jadi pemuda ini? Benar, yah, tapi dia tak mau mengaku dan Soat Eng yang berkelebat menyambar ujung tali lalu membentak pemuda itu agar bangun berdiri. Hayo, ini ayah ibuku. Mati kau, semakin tak dapat lolos lagi. Pemuda itu bersinar-sinar. Bajunya yang robek tak dihiraukan, punggungnya mengkilat tegap namun kotor, tak peduli pada makian Soat Eng, bahkan tampak gembira bertemu dengan pendekar rambut emas. Dan ketika dua mata beradu dan pendekar rambut emas tampak tertegun seakan mengingat wajah pemuda ini maka pemuda itu membungkuk dan menjura dengan gemetar. Paman, aku itu ci. Pendekar rambut emas terkejut. Apa? Benar, aku itu ci, Paman. Menyampaikan hormat dan salam padamu. Wut. Pendekar rambut emas berkelebat. Tau-tau semua tali putus. Kau benar seruan itu menggetarkan semua orang. Kau kusangka rajahu, anak muda. Ingat aku sekarang. Ah, kau mirip payahmu. Benar, kau itu ci putra rajahu dan kim emohu eng yang mencengkeram serta memeluk. Pemuda itu tiba-tiba tertawa bergelak dan pemuda itu pun tersedak, girang bukan main tapi tiba-tiba menangis. Dia tak kuasa menahan perasaannya lagi dan bercucuranlah air mata pemuda itu. Dan ketika pendekar rambut emas memeluk dan mencengkeramnya sementara pemuda itu menggigil penuh haru maka pendekar rambut emas berseru pada istrinya. Lian Moi, lihat. Bukankah ini putra Cao Jun? Haha, mirip payahnya, istriku. Tinggi besar dan gagah. Ini itu ci, bocah yang dulu hilang itu. Suat Lian tertegun. Memang sejak mula dia serasa mengenal pemuda itu, bukan pemudanya melainkan ayah dari pemuda ini, yakni Rajahu, suami Wong Cao Chun yang gagah namun telah meninggal dunia. Pemuda itu mirip benar dengan ayahnya dan tentu saja dia terkejut. Maka begitu suaminya mengingatkan dan berseru padanya tiba-tiba. Suat Lian bergerak dan telah mencengkeram pemuda ini. Benar, kau putra Rajahu. Ah, kau mirip payahmu. Soat Eng dan Tai Leong Pucat. Soat Eng tak mengira sama sekali bahwa pencuri yang diseret-seretnya itu kini mendadak berpelukan dengan ayahnya. Ibunya juga tampak gembira dan berseri-seri. Apa yang semula tak terbayangkan tiba-tiba terjadi. Dan ketika pemuda itu dipeluk dan diremas ayahnya sementara ibunya berlinang air mata maka ayahnya itu melepaskan pemuda ini, bertanya, heran dan tidak mengerti. Itu Ci, bagaimana kau bisa bertemu putra-puteriku? Ini Tai Leong dan itu Soat Eng. Ah, aku bertemu secara kebetulan saja, Paman. Di hutan. Dan kau diseret-seret, dihajar. Bagaimana? Ini? Aku-aku menyerang mereka, mendahului. Hektometer, benarkah? Pendekar rambut emas tak percaya, memandang penuh selidik. Lalu membalik dan menghadapi putra-puterinya pendekar itu bertanya, Keren, Tai Leong, benarkah yang dikata itu Ci ini? Apa yang terjadi dan dapatkah kau menceritakannya secara jujur? Tai Leong berdegupan. Kalau ayahnya sudah bertanya seperti itu dan dia harus menjawab maka tiba-tiba dia berada di posisi yang sulit. Jawaban itu Ci tadi jelas bohong, dia kagum. Ternyata pemuda itu melindungi adiknya dan tentu saja dia merasa simpatik. Benar dugaannya, pemuda ini orang baik-baik. Bahkan, tak dinyana tak disangka kiranya putra Rajau. Tapi ketika ayahnya bertanya dan pertanyaan itu diulang maka apa boleh buat Tai Leong menceritakan keadaan sesungguhnya, bahwa mereka bertemu para perampok dan perampok itu menyebut-nyebut itu Ci. Kemarahan adiknya tentang hilangnya cermin naga membuat adiknya naik pitam, kehilangan kontrol dan jadilah itu Ci sebagai korban. Dan karena Tai Leong pemuda jujur dan tak mauda menyembunyikan semuanya itu maka pendekar rambut emas merah padam dan melotot memandang putrinya. Jadi begitu? Kau menghina dan menghajar orang tak berbersalah? Keparat, kau harus dihukum, engji. Kau lancang dan harus minta maaf, plak dan sebuah tamparan yang membuat soateng terpelanting dan menjerit mengaduh tiba-tiba mau disusul tamparan atau hajaran. Kedua, dicegah itu Ci dan pemuda ini berkelebat ke depan. Jari pendekar rambut emas ditahan dan itu Ci buru-buru membungku. Dan ketika pemuda itu berkata bahwa semuanya ini hanya kesalahpahaman belaka maka pemuda itu menolong bangun soateng. Sudahlah, semuanya tak sengaja, paman. Aku tak apa-apa dan tidak mendendam. Adik soateng memang keras, tapi itu semua tentu ada sebab-sebabnya. Pendekar rambut emas tertegun. Itu Ci ini adalah putra Cao Cun, wanita cantik yang dulu mencintainya setengah mati, bakal, pendekar rambut emas. Akhirnya mendapat rajau dan tentu saja segala penderitaan dan kepahitan hidup wanita itu dimengertinya. Tak ada nasib semalang wanita itu. Maka begitu puteranya mencegah dan watak baik memancar tulus tiba-tiba pendekar ini menahan marah dan kagum. Hektometer, kau seperti ibumu, sabar dan pengalah. Baiklah, betapapun puteriku harus minta maaf, itu Ci. Dia harus mengaku kesalahannya kepadamu dan mementak menyuruh puterinya minta maaf. Tiba-tiba pendekar rambut emas memanggil soateng, yang menangis dan terseduh dihajar ayahnya tadi, maju dan mendekat. Tapi itu Ci sudah mendorong pundak gadis itu. Itu Ci berkata dengan sungguh-sungguh bahwa dia tidak sakit hati atau dendam, menyuruh gadis itu melupakan semuanya dan tentu saja soateng terpukul. Apa yang ditunjukkan pemuda ini sungguh jauh bedanya dengan sepak. Terjangnya, bagai bumi dan langit. Dan ketika soateng mengguguk dan menubruk ibunya maka Tai Leong maju melangkah dan membungkuk di depan pemuda tinggi besar ini. Itu Ci, maafkan adikku. Aku juga bersalah, sukalah kau memaafkan kami berdua karena saat itu kami memang mudah kehilangan kontrol diri. Harap kau maklumi kekasaran adikku karena kami, kami sedang bertabung. Apa? Benar, itu Ci. Nasib bertubi-tubi menimpa kami. Kongkong, kakek kami berdua baru saja meninggal dunia, tewas. Itu Ci tertegun. Bentakan melengking tiba-tiba terdengar di sebelahnya, pemuda itu terkejut. Dan melihat suat lian, istri pendekar rambut emas berkelebat. Dan ketika Tai Leong menyelesaikan kata-katanya dan berdiri tep pekur maka ibunya, Putri Hu Beng Kui itu menyambar pundaknya, langsung mencengkeram dan berkerotok. Tai Leong, apa katamu? Ayah tewas? Benar, ibu. Tai Leong harus mengerahkan sinkangnya menahan, sedih. Kongkong. Kongkong telah tiada. Kami menemukan jenasahnya terapung-apung di laut. Eng Mo yang menemukannya pertama kali. Oha wanita itu terhuyung. Benar, Eng Ji. Kau-kau menemukan jenasah kaketmu? Soateng menangis. Benar, ibu. Suaranya pun serak dan basah. Kongkong-kongkong. Memang telah terbunuh di Sam Leong Tu. Jahanam keparat si Ong. Suat lian menggerakkan tangan ke kiri, menghantam sebongkah batu dan terdengarlah ledakan dasyat ketika batu sebesar gajah. Dengan pukulannya luci yang hoat wanita ini melepas kemarahan, melengking dan tiba-tiba berkelebat menghilang. Dan ketika di sebelah kiri terdengar dentuman atau ledakan berkali-kali maka batu dan pohon hancur diterjang wanita ini, yang berteriak dan memekik memaki nama si Ong, menyambar-nyambar namun akhirnya seng suami berkelebat. Pendekar rambut emas memanggil nama istrinya itu dan menangkap. Dan ketika lengan istrinya dicengkeram dan wanita itu terseduh-seduh maka suat lian menubruk dan dipeluk suaminya ini, mengguguk di situ namun tiba-tiba ia mengeluh. Perut didekap dan suami pun mengerutkan kening. Dan, ketika istrinya muntah dan roboh terhuyung tiba-tiba istrinya ini telah pingsan. Ah, ambilkan obat penenang guncangan. Tai Liyong bergerak. Pemuda itu sudah mengambil obat yang dimaksud, berkelebat dan memberikannya kepada ayahnya. Dan ketika Kim Moueng menotok dan menolong istrinya maka tak lama kemudian istrinya sadar. Telanlah, dan tenanglah. Seng istri terseduh-seduh. Begitu teringat kematian ayahnya tiba-tiba suat lian tak dapat menahan diri lagi, Seng suami cepat menempelkan lengan di punggung dan mengalirlah hawasin kang ketubuh istrinya itu. Dan ketika Seng istri kembali muntah dan pendekar ini mengerutkan alis maka pendekar. Rambut emas berkata agar istrinya itu mengingat kandungannya. Tahan kemarahanmu, ingat jabang bayi yang ada di dalam. Tai Leong dan Soat Eng tertegun. Tanpa malu-malu atau canggung lagi ayah mereka itu menegur Seng ibu, mereka saling pandang dan teringat kata-kata uak lu. Uak itu bicara tentang mimpinya, mimpi bahwa ibu mereka menggendong buah labu. Konon diartikan sebagai kehamilan dan benar saja ibu mereka muntah-muntah. Ayah mereka bicara tentang itu dan tentu saja Soat Eng berseri-seri. Dia akan punya adik. Tapi karena saat itu mereka lagi berduka tentang kematian Seng kakek maka Soat Eng akhirnya terisak dan memeluk ibunya itu. Ibu, kau, kau akan memberikan seorang adik padaku? Soat Lian menggigil. Dipeluk dan mendengar pertanyaan manja dari puterinya ini tiba-tiba wanita itu memejamkan mata. Pertanyaan Soat Eng terdengar kekanak-kanakan dan lucu, mengharukan. Tapi memeluk dan mencucurkan air mata wanita ini mengangguk, berbisik. Ya, ibumu mengandung lagi, Engji. Kau akan mempunyai adik seperti yang selama ini kau idam-idamkan. Tapi kakekmu, kakekmu, ah, sudahlah, Kongkong sudah tiada, ibu. Banyak waktu bagi kita untuk membalas kematiannya. Tapi perhatikan adikku itu agar tidak terjadi apa-apa. Aku takut. Soat Lian menangis. Ternyata Soat Eng takut dia keguguran, hal yang memang benar. Tentu. Saja itu tak boleh terjadi dan wanita ini menguatkan hati. Dan ketika sebuah tangan lembut mengusap punggungnya dan seng suami mengecup keningnya maka sebuah kata-kata lembut menyadarkannya dalam hiburan sejuk. Dengar, apa yang diminta Engji sama juga dengan apa yang kuinginkan, Lian Moi. Kau harus menjaga kesehatanmu yang berarti menjaga kandunganmu itu. Bangkitlah, dan mari kita hadapi semuanya ini dengan tabah. Seng istri mengangguk. Akhirnya suat Lian berhasil menenangkan diri, guncangan yang diterima sudah berhasil ditindasnya dan wanita itu pun terisak. Sedusa dan sudah berganti dan yang tinggal hanyalah sorot kemarahan yang berapi-api. Wanita itu memang marah sekali mendengar kematian ayahnya. Di tangan si Ong. Dan ketika seng suami mengusap dan bisikan serta kata-kata lembut menyadarkannya dari duka maka wanita itu sudah melepaskan pelukan putrinya. Kau kemana saja? Bukankah kesam Liyong Tu? Aku melarikan diri dari sana, ibu, seng putri terisak. Dan Liyong Ko yang mengajakku lari. Hektometer, dan kami juga baru dari sana. Dan Jahanam keparat si Ong itu betul-betul hebat. Dan ibu bisa menceritakan itu? Eh, sebaiknya kita tunda urusan sendiri, Engji. Kita perlu tanya keperluan itu, Chi. Pendekar rambut emas tiba-tiba menegur, teringat pemuda itu dan semua orang menoleh. Itu, Chi. Tampak termangu dan terkejut mendengar tewasnya Hubeng Kui, pemuda tinggi besar itu mengerutkan alis. Tapi begitu Kim Moueng menyebut namanya dan semua menoleh tiba-tiba pemuda ini tersenyum dan kaget. Ah, aku, aku mau pulang, Paman. Rencananya menengok ibu dan adik perempuanku. Hektometer, Kim Moueng mengangguk. Kalau begitu kau tidak ikut kami, itu Chi? Maaf, pemuda itu membungkuk. Lain kali saja, Paman. Dan aku ikut berbelah sungkawa atas kejadian ini. Terima kasih. Tak apa, itu Chi. Kalau begitu sampaikan salamku pada ibumu, juga kami semua. Terima kasih kembali, dan si pemuda yang kembali membungkuk dan menjura tiba-tiba menghadapi semuanya, berkata pada suat lian, Bibi, ku kira tak enak rasanya aku mengganggu. Kalian sedang berkabung. Biarlah aku pergi dan pulang menemui ibuku. Sepuluh tahun aku tak jumpa, rindu rasanya hati ini. Baiklah, terima kasih, itu Chi. Dan maaf. Atas perbuatan puteriku. Ah, tak apa, pemuda itu tersenyum. Adik Soateng baru diganggu bermacam persoalan, Bibi. Aku dapat memaklumi dan sama sekali tak sakit hati. Baiklah, aku permisi dan biarlah lain kali aku akan berkunjung ke tempat Bibi bersama ibu dan saudaraku. Pemuda itu membungkuk, memberi hormat dan akhirnya meloncat pergi. Namun ketika dia berkelebat. Dan baru memutar tubuh tiba-tiba Soateng memanggilnya. Itu Chi, tunggu dulu dan ketika si pemuda tertegur dan berhenti gadis ini buru-buru melipat bunggung, terisak. Aku minta maaf atas semua perbuatanku. Betapapun tak enak rasanya kalau belum menyatakan dengan mulut sendiri dan Soateng yang sudah meminta maaf dan menunduk dengan muka merah akhirnya membuat pemuda itu tertawa dan mendorong pundaknya. Eh, tak ada persoalan di antara kita, adik Soareng. Kalaupun kau pernah menghajar diriku biarlah hitung-hitung sebagai ujian fisiku apakah kuat atau tidak. Siapa tahu aku benar-benar akan dimangsah hiu. Ah dan Soateng yang tersipu dan semburat. Merah lalu melihat pemuda itu berkelebat dan tertawa lebar, seperti menggoda tapi juga setengah mengolok. Itulah kata-kata mereka berdua ketika saling memaki, tentu saja gadis ini tersipu dan malu. Namun ketika pemuda itu lenyap dan kakaknya mendekat tiba-tiba kakaknya ini menghela nafas. Pemuda yang baik, benar-benar baik. Benar, ayahnya turut bicara. Dan dia persis ibunya, Leong Ji. Sabar dan pengalah. Hektometer, untung saja adikmu tak sampai bertindak lebih jauh, membunuh umpamanya. Soateng menunduk. Teguran ayahnya dan tamparan tadi cukup membuatnya hati-hati. Gadis ini jera dan Jipin tiba-tiba melangkah maju. Dan ketika pendekar rambut emas mengerutkan kening dan rupanya masih marah pada perbuatan puterinya maka laki-laki ini menjura. Kim Tai Hiap, jangan marahi lagi puterimu. Betapapun Kim Chiu Chia terguncang dan kaget oleh kematian kongkongnya. Harap kau tidak memarahinya lagi dan memberinya maaf. Kim Mou Eng mengangguk. Ya, kalau tidak tentu sudah kuhajar lagi putriku itu, Jipin. Betapapun ia ceroboh dan perlu mendapat pelajaran. Sudahlah, istrinya membela. Eng Ji sudah menyatakan penyesalannya, suamiku. Ia tak perlu disalahkan lagi karena itu Ji juga tak mendendamnya. Benar, sebenarnya aku juga turut bersalah, ayah. Bukan hanya Eng Moe saja, Tai Leong tampil memperkuat. Kalau aku juga tak curiga pada itu Ji, karena gambaran pemuda itu sama dengan yang dikatakan Wak Lu tentu kami berdua tak akan menangkapnya. Hektometer, apakah tawak itu? Ciri-ciri pencuri cermin naga, ayah. Tinggi. Besar dan gagah berkulit kehitaman. Dan itu Ji memang persis itu, tapi bukan dia orangnya. Eh, belum tentu. Jipin tiba-tiba menyelonong, turut bicara. Sebaiknya diselidiki lagi, Kim Tai Hiap. Orang yang tampak baik-baik belum tentu baik. Hektometer, benar, suat lian tiba-tiba berkerut kening. Dan kita belum bertanya bagaimana pemuda yang hilang itu dapat selamat, suamiku. Kok tiba-tiba aku merasa tidak enak? Tidak enak bagaimana? Omongan Jipin membuatku ragu. Sebaiknya memang kita selidiki lagi secara cermat. Tidak mempercayai pemuda itu? Bukan, bukan begitu. Hanya kita perlu meyakinkan diri, suamiku. Perjumpaan kita dengan pemuda itu terlalu singkat. Lagi pula kita tak tahu bagaimana sepak terjangnya selama ini. Kim Emu Eng tertegun. Mendengar semua omongan itu tiba-tiba dia mengerutkan kening, di dalam hati tentu saja tak percaya karena sebagai putra Chao Chun tak mungkin pemuda itu berwatak jelek. Tapi karena 10 tahun menghilang dan kini tiba-tiba muncul membuat heran maka pendekar rambut emas tertegun juga mendengar omongan istrinya, juga Jipin, yang mula-mula menimbulkan kesangsian itu. Dan ketika istrinya kembali bertanya, bagaimana kalau pemuda itu diselidiki secara diam-diam maka pendekar ini menarik nafas. Aku pribadi tetap mempercayainya. Tak ada romen jelek di wajah pemuda itu. Tapi kalau ingin memastikan diri tentu saja aku tak keberatan. Hanya siapa yang akan melakukan tugas ini? Aku sanggup membayanginya, Tai Hiap, kalau kau perkenankan. Hektometer, kau, Jipin? Ya, bukankah sedikit-sedikit kau menambah kepandaianku, Tai Hiap? Kalau boleh tentu saja aku gembira melaksanakan tugas ini, asal diizinkan. Aku setuju, seng istri tiba-tiba mendahului. Dan sebaiknya didampingi Tai Leong. Bagaimana pendapatmu, suamiku? Hektometer, begitu? Padahal baru saja kita menemukan anak-anak kita. Ah, tak apa, Tai Leong cepat-cepat menjawab. Kita sekarang tahu bahwa semuanya selamat tak kurang suatu apa, ayah. Kalau ibu menghendaki begitu tentu saja dengan senang hati aku akan melaksanakan tugas ini. Nah, apa lagi? Jipin Girang. Kim Kong Chu dapat bersamaku, Tai Hiap. Aku akan melakukan perjalanan bersama yang lebih mengembirakan. Hektometer, baiklah, Kim Emow Eng. Akhirnya, tersenyum. Itu Chi memasuki daerah. Berbahaya, Leong Ji. Kalau memang kita ingin memastikan diri dan pemuda itu mendapat kesukaran justru kalian dapat melindunginya dan menolongnya dari marah bahaya. Bahaya apa? Tai Leong tak mengerti. Bukankah dia pulang ke kampung halamannya? Tidak. Pemuda itu tak tahu bahwa keadaan bangsanya sudah tidak seperti dulu ketika dipimpin ayahnya, Leong Ji. Sekarang yang memimpin adalah raja lain dan salah-salah kedatangan pemuda itu dikira akan merampas kedudukan. Benar juga. Coba kau ikuti pemuda itu dan lihat keadaannya. Tai Leong terkejut. Ayahnya segera bercerita bahwa keadaan bangsa liar sudah lain dibanding sewaktu dipimpin Rajahu dulu. Penggantinya sudah orang lain dan itu Chi. Justru mendatangi bahaya. Kedatangan pemuda itu bisa disalahartikan sebagai hendak merebut kekuasaan, maklumlah, dia putra Rajahu, pemimpin terkenal sebelum raja itu memperistri Chao Chun. Dan karena omongan itu mengejutkan Tai Leong dan tentu saja pemuda ini mengangkuk maka Tai Leong berkata. Baiklah, aku akan membayanginya, ayah. Kalau benar seperti katamu tentu aku akan menolongnya. Dan aku ikut. Soat yang tiba-tiba berseru. Aku ingin bersama Leong ke, ayah. Sekalian menolong itu Chi sebagai penebus dosaku. Tidak, Seng ibu ternyata menggeleng, tiba-tiba memegang lengan putrinya. Kau bersamaku, Eng Ji. Ibu kesepian bila kalian berdua pergi. Kau pulang, membantu ibu. Soat Eng tertegun. Melihat dan mendengar kata-kata ibunya tiba-tiba dia menghela nafas, maklum bahwa ibunya minta ditemani, apalagi kalau sudah hamil tua. Dan ketika ia mengangguk namun sedikit kecewa tiba-tiba ayahnya berkata. Benar kata ibumu. Sementara ini biar kau bersama kami, Eng Ji. Ibumu sedang mengandung dan butuh teman. Kalian sama-sama wanita, tentu ibumu lebih bebas. Sebaiknya kakakmu bersama Jipin dan kau tinggal di rumah. Tak ada alasan membantah. Soat Eng mengangguk lagi dan berlinang, menghapus air matanya dan ibunya sudah memeluknya. Dan ketika ibunya berbisik bahwa dia harus menemani ibunya maka gadis itu balas. Memeluk. Baiklah, aku tak membantah, ibu. Aku juga ingin menanti kehadiran adikku. Nah, ayahnya menoleh. Kau boleh pergi. Leong Ji. Tapi hati-hati dan jangan gegabah. Dan begitu Tai Leong mengangguk dan melirik adiknya tiba-tiba pemuda ini berkelebat, minta diri pada ayah ibunya dan Jipin ditarik. Lalu begitu laki-laki itu berseru pada Soat Eng dan kedua orang tuanya maka Jipin pun lenyap berkelebat di bawah Tai Leong. SF. Mari kita ikuti itu Chi. Benar seperti dugaan Kim Emu Eng ternyata pemuda itu sudah diamati dari jauh oleh raja dan pembantunya. Hari itu, empat hari setelah melakukan perjalanan tanpa henti pemuda tinggi besar ini tiba di tempat suku bangsanya. Tapi karena dia tak dikenal dan tentu saja dihadang maka itu Chi berdebar memperkenalkan diri. Aku mencari ibuku, Wong Chao Chun. Aku itu Chi, putra Rajau. Ah, kau-kau itu Chiasi. Benar, dan sampaikan pada ibuku bahwa aku datang, penjaga. Aku rindu dan ingin bertemu ibuku. Kalau begitu tunggu dulu, biarku sampaikan dan penjaga yang bergegas dengan muka berubah lalu buru-buru ke dalam ditapal batas. Itu Chi dihentikan dan sebagai pemuda atau warga yang baik pemuda itu berhenti, tidak meneruskan perjalanannya. Dan ketika penjaga yang lain mengelilinginya dan bersikap hormat maka itu Chi bertanya apakah ibunya sehat-sehat saja dan siapa sekarang yang duduk sebagai raja. Ibunda Permaisuri sehat-sehat saja dan pemimpin sekarang adalah Raja Cuci Gawa. Bagaimana pangeran baru datang sekarang setelah 10 tahun menghilang? Hektometer, aku diculik, penjaga. Tapi untung masih hidup. Aku ditolong seseorang dan selamat. Apakah ibu tak pernah mencari-cariku? Tidak. Ibunda menangis sepanjang hari, pangeran. Merasa tak berdaya karena setahun gagal menemukan paduka. Dan bibi wanhoa? Penjaga tertegun. Kenapa diam? Maaf, bibimu meninggal, pangeran. Sepuluh tahun yang lalu, ketika paduka diculik. Apa? Benar, pangeran. Bibimu telah tiada. Ibumu. Tinggal sendiri dan merana sepanjang tahun? Itu Chi tergetar. Tiba-tiba dia terkejut dan merasa bergoyang, melayanglah ingatannya kepada seorang wanita cantik yang penuh kasih kepadanya, membelanya mati-matian dari setiap bahaya dan pemuda tinggi besar itu tiba-tiba menangis. Tak terasa air matanya bercucuran dan itu Chi merasa terpukul. Tapi ketika dia menggigil dan kosong memandang ke depan tiba-tiba penjaga yang melapor ke dalam muncul, membawa berita. Paduka dipersilahkan masuk. Ibunda dan Raja Cuci Gawa menunggu. Itu Chi tertegun. Tiba-tiba dia mengusap air matanya, bergegas dan seekor kuda diberikan padanya. Tapi ketika pemuda itu menolak dan melompat ke depan tiba-tiba itu Chi sudah berkelebat dan berseru, aku dapat datang, tanpa kuda dan begitu pemuda itu mengerahkan kepandainya dan bergerak bagai siluman. Tiba-tiba dia telah lenyap dan menghilang di depan. Hei, tunggu.